Pasca dilabrak Safa Alia, Jennifer Dun dikawal Bodigat? Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi? Aw Karin mengundang Safa Haris tampil di kanal Youtubenya. Karin menggelar bincang-bincang ringan seputar insiden dilabraknya Jennifer Dun. Kabarnya, lantaran takut dilabrak lagi, kini Jennifer dikawal Bodigat. Aku dengar-dengar dia sekarang kemana-mana kalau pergi pakai Bodigat. Ujar Safa dalam video yang diunggak Karin. Gila kaya, loh tuh pelakor itu kayak gitu, sahut Aw Karin. Aw Karin lalu menanyakan apa yang akan dilakukan Safa jika bertemu dengan wanita bercap pelakor. Itu, apakah gadis berusia 14 tahun itu akan kembali melabrak Jennifer? Aku kayaknya, fisiknya sudah ya, tapi paling kalau misalnya dia di sini. Terus aku kayak videoin gitu, terus yang kayak, ik, jijik, ik, begitu-gituin. Jawab Safa, ini gue banget sih, timpal Karin. Daripada nanti parah lagi kan, misalnya fisik gitu-gitu, kan jadi mending ya lucu-lucuan. Kan, pungkas Safa. Kan, pungkas Safa.